Selamat siang Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ratusan orang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah beruncuk rasa menuntut DPRD serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pemilu kada Morowali pada 15 Januari lalu. Uncuk rasa yang berlangsung di kantor DPRD Morowali ini diikuti puluhan orang yang tergabung dalam Presidium Rakyat Morowali. Mereka mendesak DPRD serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menyusun anggaran serta tahapan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya pada tanggal 6 Maret mendatang. Aksi warga ini disebabkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dua pasang kandidat masing-masing pasangan Ahmad Ali, Yakin Tumakaka, dan Hairudin Zem, Delis terkait pelanggaran pelaksanaan pemilu kada Morowali yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Morowali. Putusan MK yang memerintahkan KPU setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan membahas kembali dana anggaran yang diperkirakan sebanyak 15 miliar rupiah.